Pemirsa 180 ribu jemaah calon haji Indonesia sudah tiba di Tadah Suci. Sementara itu jumlah jemaah yang meninggal dunia mencapai 57 orang. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, di sana kita bergabung bersama reporter Riyad Nur Hidayat serta juru kamera Muhasin Jalal. Ya Riyad, dari informasi terakhir yang Anda dapatkan, sudah berapa jemaah haji asal Indonesia yang tiba di Mekah? Ya baik, Julita, ada pun data yang kami himpun. Dari sistem komputerisasi haji terpadu atau siskohat Kementerian Agama hingga kemarin, Minggu tanggal 12 Agustus 2018, tercatat sebanyak 448 kloter telah mendarat di Tanah Suci. Ada pun jumlah pasti dari seluruh jemaah 448 kloter adalah sekitar 180.306 jemaah dan 2.241 petugas. Dan memang jika kita lihat jemaah haji asal Indonesia ini akan terus berdatangan di mana gelombang pertama sudah langsung masuk ke kota Jeddah dan mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Dan total jemaah Indonesia pada tahun ini sebanyak Rp221.000 yang terdiri dari Rp204.000 jemaah reguler dan sisanya adalah ONH+. Kemudian Julita memang kita amati dari gelombang kedua pun, di gelombang pertama maksud saya di mana sebelumnya dari kota Madinah sudah mulai masuk ke kota Mekah. Dan hingga saat ini terakhir penerbangan untuk gelombang kedua langsung dari Jakarta menuju kota Jeddah di Bandara King Abdul Aziz. Dan kloter terakhir nanti di gelombang kedua adalah pada tanggal 15 Agustus 2018. Gelombang pertama sudah ada di Mekah dan saat ini sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan prosesi Armina yaitu Arofa, Musdalifah dan juga Amina. Petugas haji pun yang sebanyak 2.241 petugas hari ini atau dan seterusnya akan bersiap untuk berkonsentrasi mempersiapkan kekuatan jemaah di hari Armina yaitu Arofa, Musdalifah dan juga Amina. Dan perlu saya sampaikan juga innalillahi wa inna ilahi roji'un hingga kemarin ada sekitar 57 jemaah asal Indonesia yang telah meninggal dunia. Dan ada juga sekitar 175 jemaah yang menjalani perawatan baik itu perawatan jalan atau rawat inap. Dan sebagai komitmen dari Kementerian Agama bagi mereka yang telah wafat atau meninggal dunia dalam perjalanan dan ataupun berada di Tanah Suci ingin melaksanakan ibadah haji maka jemaah akan dilaksanakan badal haji. Ada pun penggantinya nanti insya Allah sudah dipercaya dan diyakini amanah untuk menjalankan badal haji bagi mereka yang telah meninggal dunia. Dan syaratnya bagi orang yang ingin membadalkan adalah pertama dia harus menghajikan dirinya sendiri atau sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan jemaah yang dibadalkan harus sudah berada di Tanah Suci. Julita. Ya Riyad, kita tahu bahwa sebentar lagi prosesi Armina ini baru akan diselenggarakan bagaimana dengan bus operasional yang akan mengangkut jemaah haji asal Indonesia Riyad? Ya memang jemaah asal Indonesia ini difasilitasi oleh bus selawat yang saat ini sudah berada sekitar 345 bus selawat dan berdasarkan data yang kami terima juga bus selawat ini nanti tidak akan beroperasi 3 hari menjelang prosesi puncak yaitu Armina Arofah, Musdalifah, dan juga Mina. Bus selawat ini nanti akan tidak beroperasi dari tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 atau sekitar 6 hari dan baru akan beroperasi lagi pada tanggal 25 Agustus dan memang puncak haji ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 21 Agustus di mana puncaknya berada wukuf di Padang Arofah dan nanti bus selawat ini akan aktif kembali pada tanggal 25 Agustus hingga tanggal 16 September 2018 yang artinya masih ada rentang waktu sekitar 25 hari dan jika kita hitung dari awal bus selawat ini beroperasi sampai nanti tanggal 16 September 2018 maka total operasional dari bus selawat ini sebanyak 45 hari dengan demikian 3 hari sebelum Armina konsentrasi masa pun akan dititik beratkan di sekitar pemondokan namun bagi jamaah yang tetap ingin melaksanakan ibadah di Masjid Al-Haram maka pemerintah tidak melarangnya namun untuk fasilitas dari pemondokan menuju Masjid Al-Haram akan diserahkan kepada jamaah masing-masing memang ada beberapa alternatif transportasi yang bisa ditempu oleh jamaah diantaranya adalah taksi yang akan mengantar jamaah dari pemondokan menuju Masjid Al-Haram dan memang jika kita perhatikan memang di sini ada beberapa terminal yang siap mengantar adapun jumlah harga dari taksi ini bervariatif dari mulai 10 real hingga 30 real dan menjelang wukuf di Padang Arafa ini pemerintah dalam hal ini adalah kementerian agama memberikan pesan atau memberikan wejangan kepada seluruh jamaah hasil Indonesia untuk menjaga kesehatan karena jangan sampai jamaah hasil Indonesia ini lebih mengedepankan ibadah-ibadah sunnah karena memang sering kita temui dari masyarakat atau jamaah hasil Indonesia ini yang mengerjakan jamaah sinnah terlalu banyak seperti umroh berkali-kali dan ini memang cukup menyita pertenaga dan dikhawatirkan nanti ketika Arafa atau ketika wukuf di Padang Arafa justru malah tenaganya sudah habis oleh karena itu pemerintah tetap menghimbau kepada seluruh jamaah asal Indonesia menjaga kesehatan menjelang wukuf di Padang Arafa karena memang rukun atau hukum dari wukuf di Padang Arafa ini adalah wajib rukun haji yang harus dilaksanakan jika seseorang batal atau tidak melaksanakan wukuf di Arafa maka hajinya dianggap tidak sah dan juga masih banyak lagi wajib-wajib haji yang harus diselesaikan oleh jamaah Judita